Paroki Cipanas terletak di Tatar Sunda, berdekatan dengan Istana Kepresidenan Cipanas. Berada di daerah pegunungan dan di daerah wisata, tepatnya di Jalan Raya Cipanas, nomor 93, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Paroki Cipanas masuk dalam wilayah Kuskupan, Bogor. Reksa pastoral di gereja Cipanas menjadi karya misi yang diserahkan kepada para Francisca. Tonggak sejarah tertulis dalam buku baptis gereja Cipanas Santa Maria para Malaikat 30 Januari 1949 oleh Pastor Weikohler OFM, membaptis Jane Agusta. Inilah cikal bakal gereja Cipanas yang melayani umat keturunan Belanda, kemudian berkembang hingga sekarang. Keberadaan gereja Cipanas awalnya di sebelah kiri pasturan sekarang, dengan jumlah tujuh keluarga. Seiring dengan pertumbuhan gereja, umat semakin bertambah dan menjadi dasar pemikiran Pastor Vanderland untuk membangun gereja yang memadai. Saya adalah salah satu umat di Paroki Cipanas yang dilahirkan dan dibesarkan di Paroki Cipanas. Sepengetahuan saya tentang sejarah gereja di Paroki Cipanas ini berawal dari kehadiran para Pastor-Pastor Pranciskan yang berkarya melayani umat-umat keturunan Belanda yang berkarya melayani umat-umat keturunan Belanda. Pada saat umat keturunan Belanda ini harus meninggalkan Cipanas, maka beberapa lahan, tanah diserahkan kepada para Pranciskan yang kemudian oleh Pastor-Pastor Pranciskan dibuat menjadi sebuah panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Sambi Yusuf. Di dalam berkarya, mereka membutuhkan orang-orang yang membantu di dalam pendidikan, dan di sana hadirlah pula beberapa umat yang berasal dari Jawa untuk membantu pendidikan. Mereka lah cikal bakal umat yang ada di Paroki Cipanas ini. Dengan lokasi di SMP Madiwana, di belakang bangunan gereja yang lama. Dan akhirnya terbentuklah Panitia Pembangunan Gereja yang terdiri dari Pastor Vandelaar OFM, Pastor Thomas Dias OFM, Insinyur Frankie, Insinyur Hagi Ardianto, Franz Halukmanto, F.X Hartadu, dan sebagai penasehat Panitia, seorang haji, yakni Haji Utut Zainudi. Ini menandakan suatu kerukunan hidup umat beragama. Peresmian gedung gereja yang baru dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1987 oleh Monsinyur Ignasius Harsono Pem. Sejak berdirinya Paroki Cipanas sampai saat ini, benih-benih panggilan tumbuh cukup subur di paroki kita yang tercinta ini. Di antaranya ada Romo Hadi, yang nama lengkapnya Romo Hubertus Hadi Setiawan yang kini berkarya di Bali. Lalu dilanjutkan oleh Romo Mikael Endros Susanto, yang sekarang ini bertugas dan berkarya di Keuskupan Bogor. Lalu yang ketiga, ada Romo Dominikus Adi, yang berkarya dan bergabung di dalam Projo Bandung. Lalu ada Romo David Leribudan, yang berkarya juga di dalam Keuskupan Bogor. Dan yang terakhir ada Romo Anggi, yang juga berkarya di Keuskupan Bogor. Selain para pastor, juga ada frater-frater yang masih menjalani pendidikannya. Ada frater Widi, yang saat ini sedang menjalani pendidikannya di Roma. dan bergabung di dalam Projo Bogor. Lalu ada frater David, yang bergabung di Keuskupan Bandung. Dan frater Raka, yang tergabung di dalam Tarekat POFM. Dan juga masih ada beberapa seminaris. Di antaranya, ada Andre, yang masih menjalani pendidikannya di seminari Stella Maris Bogor. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak pendidik-pendidik panggilan, baik itu untuk pastor, suster, maupun yang lainnya. Salah satu keunggulan dan kebanggaan dari paroki Jepanas ini, walaupun hanya sebuah paroki kecil, di sebuah pedesaan, tetapi didukung oleh beberapa komunitas Tarekat, yang di antaranya dari POFM, yang sekarang ini menempati biara karceri di Komplek Panti Asuhan Santai Yusuf. dan kemudian berdiri pula di arah Santa Clara, yang berada di Pacet, dan mereka berkarya di dalam doa, dan juga membuat posti untuk kebutuhan gereja-gereja di seluruh Keuskupan Bogor. Kemudian berdiri juga di arah SFS, yang berada di Komplek Panti Asuhan Santai Yusuf, dan berkarya di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, berdiri pula suster-suster FMM, yang berkarya di rumah retret Samadhi Salom, yang sekarang ini sudah dilanjutkan oleh suster-suster dari Tarekat Kongregasi Pasionis. Dan kemudian dengan berkembangnya waktu, bertambah pula Tarekat-tarekat di Jepanas ini, ada di arah EYM, ada PIJ, ada Putri Karmel, dan juga Tarekat dari CSE. dan sudah empat tahun ini, di Paroke Cipanas juga berdiri Seminari Tahun Orientasi Rohani San Giovanni Baptista, yang berada di Komplek Panti Asuhan Santai Yusuf. Ada beberapa bidang kategorial yang sudah berjalan di Paroke Cipanas ini, diantaranya, Biak, Bir, Mesdinar, OMK, ada pula komunitas Santa Monica, WKRI, Legio Maria, Lansia, ATM, OFS, selain itu pun sudah ada Paguyuban-Paguyuban, yakni Paguyuban Gunung Kidul, Paguyuban Batak, Paguyuban Flobamora, dan juga kita sudah turut bergabung di dalam FKUB. Selain-selain bidang kategorial itu, ada juga bidang karya yang ada di Paroke Cipanas ini, yakni ada TKSD Mardi Waluya, ada SMP Mardi Iwana, ada Klinik Pratama Mardi Waluya, dan juga ada Panti Asuhan Santai Yusuf. Di Paroke Cipanas ini juga memiliki tempat-tempat wisata rohani, diantaranya ada tempat jalan salib di Kompleks Panti Asuhan Santai Yusuf, dan juga ada Pietanya, dan di Kompleks Santai Yusuf itu pula ada Taman Doa Santai Yusuf Tidur. Selain di Kompleks Panti Asuhan Santai Yusuf, di Sama Di Salom, Rumah Retret, ada juga Gua Maria di sana, kemudian di Karmel, Cikanyere, ada Gua Maria juga di sana, termasuk di Biara Santa Clara pun ada tempat jalan salib, dan tempat Gua Maria. Dan itu terbuka untuk umum. Data umat di Paroke Cipanas terdiri dari 323 kakak, 892 jiwa. Mereka tergabung di dalam 11 lingkungan dan 2 wilayah. Para pastor yang pernah berkarya di Paroke Cipanas adalah Pater Antonius Frankuizen OFM Pater Vermelon OFM Pater Cornelius van der Land OFM Pater Theodorus Gekopman OFM Pater Thomas Dias OFM Pater Franz Sutono OFM Pater Laurentius Tueng OFM Pater Robert Wower OFM Pater Andreas Hanna OFM Pater Marcus Gunadi OFM Pater Agustinus Saji OFM Pater Justinus Agung Setiadi OFM Pater Alphonse Suhardi OFM Pater Petrus Beto OFM Pater Stefanus Suprobo OFM Pater Ignatius Widi Arioso OFM Pastor yang berkarya saat ini adalah RP Bertolomeus Jandu OFM dan RP Ignatius Wagut OFM Jand Pater Pater рос